Intro Hai, Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dunung Angkasa Kali ini di mata kuliah ini bahan makanan Kita akan bahas tentang telur Untuk memulainya, kita akan bahas Dua hal menarik tentang telur Intro Biasanya, orang kalau tahu manfaatnya Jadi lebih semangat mencoba dirinya Baiklah, kita mulai saja ya Pertama, An egg a day heat stunting away Satu putir telur per hari dapat mencegah stunting Hal ini berdasarkan penelitian randomized control trial Yang dilakukan oleh Laura Iannotti dan kawan-kawan Dan diterbitkan di jurnal pediatrics tahun 2017 Untuk diketahui ya, jurnal pediatrics merupakan jurnal ilmiah Berreputasi tinggi yang membahas tentang kesehatan anak Dan randomized control trial merupakan satu rancangan penelitian eksperimen Yang digunakan untuk menjawab efek dari sesuatu pada kelopok perlakuan Yang dibandingkan dengan kelopok control Pada penelitian ini, bayi di usia 6-9 bulan Secara acak dimasukkan ke dalam kelopok perlakuan dan kelopok control Pada kelopok perlakuan, bayi diberi 1 butir telur per hari selama 6 bulan Sedangkan pada kelopok control, bayi tidak diberi apapun Setelah 6 bulan kemudian, hasil menunjukkan Bayi pada kelopok perlakuan memiliki pertumbuhan yang lebih baik Pertumbuhan di sini dilihat dari berat badan dan panjang badan yang lebih meningkat Secara signifikan dibandingkan kelopok control Nah, menarik sekali ya Ternyata kawasan telur selama masa baruta bisa mencegah santai Oke, kita lanjut ke hal menarik berikutnya Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe dan juga like channel ini Mohon subscribe dan like channel ini ya Dan jika ada pertanyaan berkata tentang telur Boleh layankan pertanyaannya di kolom komentar Oke, kita lanjut ke hal menarik yang kedua Kedua, eggs are an excellent source of protein for athlete Telur merupakan sumber protein yang unggul untuk atlet Pernyataan ini disampaikan oleh Ralph Jagger dan kawan-kawan The International Society of Sport Nutrition Pada Journal of The International Society of Sport Nutrition Di antara rekomendasi asosiasi ini ialah Untuk meningkatkan dan juga mempertahankan masa otot Untuk semua orang yang melakukan exercise Atau untuk orang yang aktif Diperlukan 1,4 sampai 2,0 protein per kilogram berat badan per hari Atau dosis 20-40 gram protein per waktu makan Dan yang lebih menarik pada paper ini ialah Telur disebut sebagai salah satu sumber protein unggulan untuk tujuan tersebut Hmm, kira-kira kalau dibutuhkan 20-40 gram protein per waktu makan Kira-kira berapa telur ya Ada yang tahu jawabannya? Bagi yang tahu silahkan jawab di kolom komentar Jangan lupa setelah alasannya ya Nah, ternyata telur menarik sekali ya untuk dipelajari Apalagi Food Agriculture Organization bersama dengan World Health Organization Mereka bersama-sama menyatakan bahwa telur sebagai gold standard Standar emas atau acuan menilai kuatitas protein Sumber-sumber protein lainnya Nah, menarik sekali ya Apa sih tujuan gold standard dan sebagainya Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!